Pilih Pancasila atau Kitab Suci gitu? Nah, itulah yang saya... Kenapa? Kalau Bapak pilihnya apa kira-kira? Kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya, ya harus dihormati. Kalau saya akan ngomong, itu dimensinya berbeda. Begitu loh. Kalau Al-Quran ada dimensi sendiri, Pancasila dimensi sendiri. Kurang lebih begitu. Kalau pilih salah satu. Apa? Nah, itu kan kita tidak jelas. Anda yang membatasi pilihannya salah satu. Tapi dalam konteks pertanyaan itu, apakah dibatasi seperti itu? Setahu saya, tidak. Kitab Suci atau Pancasila, apa jawaban Pak Johan? Itu pertanyaan yang tidak pas ditanyakan. Karena tidak apple to apple. Jadi, Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan, memilih Kitab Suci atau Pancasila. Bukan pertanyaan itu. Jadi, tidak bisa dijawab. Karena tidak apple to apple. Karena kan satu dasar negara, satu keyakinan. Ya, pilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih Kitab Suci atau Pancasila? Itu salah satu pertanyaan yang muncul dalam TWK. Saya ingin bertanya ke perwakilan koalisi guru besar dari sejumlah universitas yang juga menyoroti soal TWK. Dan bagaimana pelabelan terhadap 75 pegawai KPK ini. Sampai kemudian, koalisi guru besar anti korupsi ini mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Saya sudah terhubung lewat sambungan video guru besar Winsharif Hidayatullah Jakarta. Pak Azumardi Azra, selamat malam. Assalamualaikum Pak Azumardi. Selamat malam Mbak Nana, assalamualaikum. Pak Azumardi, itu tadi salah satu contoh pertanyaan yang muncul di TWK yang kemudian mendapat sorotan banyak pihak spesifik soal itu. Apa tanggapan Anda Pak Azumardi? Ya, yang pertama-tama saya kira TWK itu kalau tidak ilegal itu unlawful. Ilegal itu artinya ya menyalahi undang-undang lah. Kalau unlawful itu artinya ya tidak sah. Menyimpang dari undang-undang gitu, ketentuan gitu kira-kira ya. Kenapa menyimpang? Karena ya isinya itu banyak pertanyaan itu sebetulnya mengandung hal-hal yang bersifat harassment ya. Bersifat pelecehan. Pelecehan terhadap agama seperti tadi itu. Mempertentangkan Al-Quran dengan Pancasila. Misalnya itu kan? Bukan itu. Keduanya berada dalam posisi yang berbeda. Jadi saya kira enggak bisa diperhadapkan. Itu bukan pilihan ini atau itu gitu. Itu enggak bisa. Karena posisinya beda. Al-Quran beda dengan Pancasila. Kedua-duanya bisa kita terima. Jadi kalau saya kira orang yang menanyakan seperti itu, itu malah merusak kehidupan berpancasila di Indonesia. Bahwa kemudian hasil TWK itu dijadikan dasar untuk menilai seseorang Pancasilais atau tidak. Dan konsekuensinya adalah karena tidak lolos TWK sehingga tidak menjadi pegawai KPK. Ini apa artinya itu Pak Azumardi? Jadi TWK ini hanya sebagai alat saja begitu? Saya kira kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu kan. Pertanyaan-pertanyaannya itu kan tendensius ya. Tendensius sekali. Tidak sesuai lah. Kalau kita lihat TWK yang diajukan untuk CPNS ya. Mau diterima pengadaan CPNS. Beda dengan soal-soal yang diajukan pada TWK untuk status kepada KPK ini. Kalau saya lihat juga itu model di TWK untuk CPNS ya. Pancasila dan Al-Quran, mana yang Anda pilih. Itu juga tidak ada pertanyaan. Baik. Jadi istri kedua atau tidak misalnya. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi orang yang membuat pertanyaan itu dan membiarkan pertanyaan. Ya sayang sekali sambungan kita terputus. Pancasila. Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Kita akan mencoba untuk menghubungi sambungan dengan Pak Azumar Diasra karena tadi sempat terputus. Bang Kapitra kalau Anda ditanya tadi, tadi beberapa anggota DPR sempat ditanya dan jawabannya seperti itu. Kalau Anda ditanya jawabannya apa? Gini, kita mempolitisasi satu elemen dari tes alih status itu. Kan ada elemen-elemen lain sebagai komponen penilaian. Jadi kalau kita fokus ke situ dan itu menjadi sesuatu yang dramatis-dramatis, tentu dia akan bias dan kita meninggalkan elemen-elemen lain yang juga menjadi komponen untuk penentukan lulus dan tidak lulusnya. Nah itu pertamanya. Kedua, kita kan tidak tahu apa maksud asesor menanyakan itu. Apakah dia ingin menggali psikologi seseorang ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan dia? Bagaimana, bisakah dia memilah antara tugas profesi dan tugas pribadi? Kita kan tidak tahu. Jadi Bang Kapitra kalau ditanya? Saya? Oh beda lagi ya, karena saya bukan orang yang ditanya. Kalau saya melihat, kalau umpamanya saya ini pegawai karyalum KPK nih, saya ditanya. Pilih kitab suci atau Pancasila? Saya tidak mempertendangkan. Kalau saya memilih hal Quran, ya, automatically saya sudah menyalankan Pancasila. Karena itu produk dari ulama. Dan itu sudah ditemukan dan kita suci saya. Tapi kalau saya disuruh memilih, ya, dan saya akan memilih satu pilihan yang juga akan menjadikan membawa yang lain sebagai suatu pilihan. Jadi tergantung bagaimana kita yang di test itu meresponnya. Dan jawaban itu, menurut pengakuan pegawai KPK yang mendapatkan pertanyaan itu, ketika ia menjawab dua-duanya, ia dipaksa untuk memilih salah satu. Dan ketika ia menjawab hal Quran, ya kemudian sekarang hasilnya, apakah karena pertanyaan itu atau karena pertanyaan yang lain, yang jelas ia masuk dalam daftar 75 yang tidak lulus TWK. Jadi Nana, disitulah intelektualitas dia untuk keluar dari kemelut. Psikologi orang diuji di situ. Ketika dia berada dalam lingkungan yang tidak mengenakan, dia bisa keluar tidak? Tidak. Sebagai pemenang di situ? Ternyata kan tidak. Yang pemenang yang milih Al-Quran atau Pancasila? Bukan masalah apa yang dipilihnya. Bagaimana dia mengenakan. Bang Putra sedang ngeles, ya. Tidak tegas pertanyaannya, kan ada ataunya, harus salah satu. Jadi begini Bang, Bang Embrus juga. Kalau saya disuruh memilih, apakah memilih Bang Embrus dan kaleng-kaleng, saya akan pilih Bang Embrus. Kenapa? Karena derajatnya harus dimuliakan. Jadi kalau pertanyaannya dilihat derajat. Jadi maksudnya Pancasila kaleng-kaleng begitu? Oh bukan, ini kan salah lagi menafsirkan. Pertanyaannya berbeda. Kalau dipilih Al-Quran dan Pancasila, saya akan pilih Al-Quran. Karena derajatnya berbeda. Boleh, saya tanya. Jadi, bagi saya yang muslim, jadi aneh kalau saya melihat, kalau ada pertanyaan itu untuk menilai kecintaan kepada Pancasila. Boleh, saya. Karena Bang Embrus, kalau kita mempelajari sejarah Pancasila, kita akan paham penghormatan Pancasila adalah kepada seluruh nilai-nilai agama yang ada. Saya mengatakan bahwa kalau orang paham metodologi penelitian, paham tentang variabel penelitian kuantitatif, ada yang disebut dengan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini disertai dengan indikator di mana validitas isi harus ada di situ, tidak boleh satu variabel hilang. Oleh karena itu, ketika kita membahas questioner, yang dilakukan di situ tidak boleh hanya satu pertanyaan itu. Harus kita bahas secara holistik, hanya mereka yang tahu itu. Tetapi, orang yang punya kepentingan, ini saja yang diangkat, kenapa kepertanyaan yang lain tidak diangkat? Berarti dia punya framing. Nah, karena ini sensitif. Pertanyaan lain misalnya, Islamnya Islam apa? Ikut pengajian apa? Artinya, karena favoritnya siapa? Karena ini diangkat sebagai suatu sensitif. Bisa tidak baca doa kunut? Kenapa belum menikah? Apakah masih punya hasrat atau tidak? Bagaimana pendapat Anda jika Anda dikari agama? Tidak hanya situ saja pertanyaannya kan? Bagaimana pendapat Anda soal free sex? Bagaimana mengenai donor darah yang penganut agama lain? Nah, berarti banyakkah pertanyaan lagi? Kalau punya pacar, kalau pacaran ngapain aja? Ini misalnya pertanyaan-pertanyaannya. Saya teruskan. Kalau berangkat dari variabel pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Emerson, wajar atau tidak? Tunggu dulu, wajar kalau itu variabelnya apa yang diukur? Tunggu dulu, apa variabel yang diukur? Apa operasional variabelnya? Apa indikatornya? Atas dasar itu disusup dosennya, lalu dilakukan uji validitas dan realibilitas. Nah, sepanjang atur valid dan realibilitas boleh dikunang. Saya punya pengalaman, Bu Nana. Nah, saya dua kali testing pejabat negara tidak lulus. Tetapi saya tahu pertanyaan itu sangat bagus sekali. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi masuk ke saya itu. Tapi saya harus hargai, gitu ya. Karena termasuk bagaimana katakanlah selera saya untuk melihat beda jenis kelamin misalnya dengan saya. Itu saya kira perlu dites itu. Tapi itu sifatnya private. Oleh karena itulah, pembicaraan tentang ini harus melibatkan semua questionnaire dan orang yang diuji supaya terbuka semua. Tapi ketika di framing, hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, itu sudah punya tujuan-tujuan tertentu. Ada yang cuma dites 10 menit. Ada yang dites 1 jam. Ada yang dites 1 setengah jam. Ada yang diwawancara kemudian menangis. Dan pertanyaan saya, ketika Pak Emrus mempertahankan ada validitas, relabilitas, apakah itu terkait tes ini? Apakah Bapak sudah pernah baca? Apakah Bapak sudah pernah mewawancarnya orang yang ikut tes? Kalau tidak, berarti itu tidak terkait dengan persoalan kita saat ini. Itu betul, tapi untuk soal yang lain. Saya menjelaskan metodologinya, kawan. Betul, berarti bukan soal tes ini kan, metodologinya secara umum kan. Kita tidak membahas satu questionnaire saja. Jadi harus keseluruhan variable itu, indikator itu. Saya mau jelaskan itu sebenarnya. Bukan membahas keseluruhan pertanyaan karena tidak ada sama kita. Supaya kita punya pengetahuan metodologi, sehingga ketika mengangkat satu questionnaire, itu punya premi. Supaya Pak Emrus tidak ngomong panjang-panjang tapi tidak ada isinya, saya mau tanya ke Abang. Boleh. Secara ilmiah, bagaimana pengetes bisa membuktikan bahwa seseorang yang diujinya punya hasrat seksual atau tidak? Tolong jelaskan secara ilmiah. Itu bisa dijawab dengan pertanyaan psikologi. Tanya pakar psikologi. Mereka bisa membuat questionnaire yang semacam itu. Luar biasa. Itu kepakaran mereka, Bum. Jadi kita harus agak, anda pakar anda di bidang hukum. Satu jam cukup Pak. Bagaimana cara menilai cara psikologi orang berketuhanan yang maiz atau tidak? Bisa, tanya orang psikologi. Satu jam, satu jam. Kalau begitu, anda tidak usah berpendapat kita undang orang psikologi ke sini. Questionernya bisa dilihat dari sudut knowledge. Kesadaran sikap dan perilaku tentang itu bisa. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Matanajwa kami kembali sesaat lagi. Sari kata oleh SDI Media